Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jumat lo. Mulai dari hantu yang ada di Arab sampai ke roh anak kecil yang terekam, berikut adalah 5 penampakan hantu yang paling mengerikan bagian kelima belas. Setelah pesan pesan berikut ini. Buat sebagian dari lo yang asal dari Kalimantan pasti gak bakal asing dengan yang namanya kuyang. Jelemaan siluman yang mempunyai bentukan kepala sama isi perut jerawan ini kadang mengincar ibu hamil untuk dicelakai. Katanya juga sih ya kuyang ini bakalan menghisap darah si ibu dan menculik si bayi yang baru saja dilahirkan. Kira kira apa jadinya kalau ada video penampakan kuyang tapi bukan di Indonesia? Seorang pengguna tiktok yang usernamenya monggili100 sengaja menjelajahi salah satu bangunan tua terbengkalai. Namun tanpa sengaja, dirinya malah mengalami gangguan mistis pas lagi videoin bangunan tersebut. Beberapa gangguan mistis itu berupa suara suara seperti pintu yang dibanting dengan keras, gedoran di dinding, terus juga barang yang terlempar sendiri. Namun yang paling mengerikan adalah penampakan sosok yang mirip dengan kuyang. Nah, gue mau lo perhatiin videonya berikut ini dulu. Yuma. Yuma. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Meninti! Seperti yang lo liat ya, kaya ada... apa ini... kepala orang gitu, yang sengaja ngintip dan surat matanya juga terang. Si makhluk ini tuh punya rambut hitam, wajahnya putih pucat dan diem aja gitu menatap si user tiktok ini. Gak lama kepala ini tuh langsung pergi aja menghilang. Yang gua bingungnya ini tuh beneran hantu atau sekedar settingan? Gua udah sering banget nih ya nonton vlog vlog tentang orang arab pergi ke tempat angker kayak gini terus ketemu hantu dan akhirnya berdoa. Semakin sering gua nonton ini, ini semakin berasa kalau ini tuh settingan. Jadi kayak dibuat heboh aja kayak dia tuh ketemu apa hantu gitu terus dia baca ayat kursi dia teriak bismillah allah wakbar pokoknya kayak dibuat heboh aja. Nah, menurut lu gimana nih? Apakah vlogger vlogger arab ini mulai menggunakan gimmick atau ini adalah real hantu? Tulis di kolom komentar. Kalo gua tanya ya hantu yang terbungkus gak bisa jalan tapi lo takut mampus pasti jawabannya adalah pocong. Walau lo mungkin pernah nonton sinetron jadul yang bentukannya pocong terus matanya hijau sama merah dan cuman jadi hiburan semata gitu, tapi apa jadinya nih ya kalo lo beneran ketemu pocong nih? Cuman gak di indonesia. Seorang youtuber bernama asatkanvlog sengaja melakukan semacam penelusuran ke sebuah gedung lama yang kayaknya memang udah bener bener gak ditepatin lagi. Dia bersama temennya tuh kayak bikin vlog disana. Awalnya emang gak ada yang aneh sampe akhirnya ada suara pintu yang digedor keras dari dalem. Hal ini membuat mereka penasaran siapa sih yang ada di dalam ruangan itu? Pas si asatkan masuk ke dalam ruangan itu, beuh. Gue mau lo liat di pojok ruangan perhatiin baik baik karena ini cepet banget. Al-כb Danke diri emang berkini di dalam ruangan hidup. Medical autocad. Allah iya Allah. Alhamdulillah. The answer is the waiters. The answer is the waiters. Seperti yang lo liat nih ya, pas si asatkan ini membuka pintu, tau tau di pojok ruangan itu muncul sosok yang mirip dengan pocong. Tapi walaupun sosok ini putih ya, tapi ada kaya tangan satu sisi gitu kaya terbentang melambai gak jelas gini, apa mungkin ini adalah makhluk yang menyebabkan pintunya itu bisa digedor? Lalu apa mungkin kalau ini adalah pocong? Kalau pocong kenapa tangannya gak keiket gini? Misalkan pocong keiket gini nih, nah ini kenapa tangannya begini? Oh iya buat ngetuk pintu, bisa jadi ini pocong tapi dia tangannya buat ngetuk pintu. Nah, menurut kalian nih, ini beneran sekedar pocong arab atau ini hanya settingan? Buat lo yang baru aja pindahan ke rumah atau ke apartemen baru, pasti ada keinginan untuk ngefotoin spot spot ruangan yang baru aja ditepatin. Cuma sekedarnya sharing sharing story instastory lah. Apalagi kalau lo punya hewan peliharaan, lo ngeliat anjing lo itu lagi main di kamar barunya, kucing lo itu lagi main di toilet atau apalah. Nah, lo fotoin deh itu semua. Tapi apa jadinya kalau gak sengaja nih pas lo lagi fotoin anjing peliharaan lo atau kucing, tau tau muncul penampakan yang lo gak tau itu penampakan siapa? Nah, ini ada satu foto nih ya yang gua dapet dari reddit yang username nya adalah Hikesandwichmania. Cerita dibalik foto ini dan temannya adalah dia abis pindahan ke apartemen yang namanya tuh ada di daerah Charleston, South Carolina. Nah, anjing peliharaannya ini tiba tiba tuh loncat ke atas kursi yang ada di ruangan tengah karena dirasa lucu dia tuh akhirnya fotoin anjingnya ini dan kirim fotonya ini ke temennya. temennya ya taunya beberapa saat kemudian dia notice hal aneh di foto ini seperti yang lo liat. Ini sebenarnya gak ada yang aneh tapi kalau lo ngeliat di ujung sana ya itu keliatan ada kayak sosok yang berdiri di dekat kamar mandi apartemen ini. Sosoknya ini kayak menghadap kamera dan berdiri diam disitu kayak.. Wah, ini sosoknya gak jelas nih. Mungkinkah ini sosok penunggu gitu yang sedang memperhatikan anjingnya atau mungkin si anjing ini lompat karena dia tuh notice bahwa di ujung sana itu ada penunggunya. Ketika gua liat di reddit ya, ada beberapa komentar bahwa kalau anjing hitam itu emang bisa melihat penampakan. Ada yang bilang juga bahwa kalau si anjing ini sebenarnya ini tuh pengen ngasih tau ke masternya kalau disana tuh ada hantunya. Nah, menurut kalian kira kira nih ya anjing ini tuh beneran menangkap penampakan atau penampakannya ini hanya sekedar halu? Kedua, bayangan hitam. Bayangin deh ya, gua mau lo bayangin dulu nih ya malem malem nih sekitar jam 11 malem lah ya ketika lo ingin beranjak tidur. Sebelum tidur kebanyakan dari lo pasti ke keluar mandi ya pipis lah, cuci muka, sikat gigi dan lain lain. Pas udah selesai dari keluar mandi, lo pun berjalan ke saklar lampu ruang tengah buat matiin lampu. Dan setelah itu lo jalan ke kamar tidur lo. Nah, pas momen lo matiin lampu ruang tengah nih pernah gak pas klek gitu tau tau hawa atau atmosfernya beda? Pengguna tiktok dengan username arcevideo merasakan pengalaman ini ya dia mengupload salah satu video yang menunjukkan dirinya gemeteran saat mematikan lampu di salah satu ruangan rumahnya. Ketika lampunya dimatiin, muncul bayangan yang muncul dari dalam kamarnya. Gua mau lo perhatiin videonya berikutin dulu. Tengah. Tengah. Tengah lihatnya? WTF? 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 Tengah aku gak gak beneran beneran? Hell nooo. WTF? WTF? Gua gak tau ini kamar mandinya atau kamarnya. Pokoknya arcevideo ini sempat mendekat ke bayangan tersebut dan juga tetep masih ada tuh bayangan dia, bayangan si sosok ini. Nah, dia juga cerita kalau rumahnya ini sering banget muncul hantu tapi belum pernah muncul hantu yang sejelas ini. Menurut kalian apakah sosok ini emang beneran hantu atau ini hanya sekedar trik kamera, trik cahaya? Tulis di kolom komentar. Kalau lo pernah ke komplek kuburan biasanya lo bisa melihat ada semacam dekorasi gitu ya di suatu kuburan. Misalnya disitu ada bunga, ada patung, ada salib, ada botol minum, ada bendera negara, ada ya banyak hal lah. Nah, apa jadinya kalau salah satu dekorasi itu, itu bergerak dan berpindah tempat? Jadi, ada cerita tentang seorang keluarga nih ya yang baru saja berduka karena mengubur anggota keluarganya di Masonic Symmetry Las Cruces New Mexico. Nah, karena ini adalah kuburan baru nih ya, keluarganya menaruh barang barang dekorasi gitu yang tujuannya untuk mengenang si jenazah. Besok harinya, keluarga jenazah ini itu mengunjungi kuburan anggota keluarganya ini. Pas dilihat beberapa barang kenangan yang mereka letakkan di kuburan, kok menghilang? Pada awalnya, keluarga masih berpikir positif ya. Ya mungkin diambil sama penjaga kuburan atau ada hewan liar disitu atau pertiup angin lah. Apalah pokoknya. Tapi lama kelamaan kesel juga karena setiap kali mereka berziarah, barang yang tadinya diletakkan untuk dekorasi kuburan tau tau menghilang terus. Sampai suatu hari, mereka memasang trail cam ya semacam CCTV untuk memantau kebun dan hutan di sekitaran kuburan itu untuk mencari tau siapa pelaku dari orang yang mengambil dekorasi kuburan ini. Besok harinya pas mereka liat hasil CCTV nya, si keluarga kaget karena yang mengambil mainannya adalah seorang anak kecil tapi pas jam 1 malem. Si keluarga melaporkan ini ke pihak penjaga komplek kuburan dan pihak penjaga komplek kuburan lebih kaget lagi karena mereka kenal dengan anak ini. Seperti yang lo liat di foto di samping ini nih ya, ini adalah screenshot dari video trail cam yang dipasang oleh keluarga tadi. Gue gak dapet full videonya tapi gue dapet screenshot dari videonya ya. Disini bisa terlihat jelas ada anak kecil yang sedang berjalan menuju kuburan yang penuh dengan dekorasi gitu. Nah terus si anak kecilnya kaya menunduk seakan akan kaya mengambil dekorasi itu. Nah si pihak penjaga kuburan ini kenal dengan anak ini dan langsung menghubungi keluarga atau ibu dari si anak ini. Ibu dari si anak ini itu bernama Sandra Gonzalez. Begitu dia mendapatkan kabar ini, Sandra langsung menangis karena dia teringat dengan anaknya yang telah meninggal di komplek kuburan yang sama pada tahun 2018 lalu. Sandra Gonzalez yakin bahwa ini adalah penampakan dari anaknya yang bernama Fabiola Gonzalez. Karena bentuk tubuhnya terus juga ciri ciri khasnya itu bisa dibilang mirip sekali. Nah kalau gue bandingkan sendiri nih ya, bisa dibilang disini bisa keliatan bahwa kalau ini adalah Fabiola Gonzalez dan ini adalah foto penampakannya. Ini bisa keliatan lah ya sedikit mirip di antara dua foto ini. Sandra Gonzalez yang mengetahui berita ini langsung sedih karena teringat kembali mengenai tragedi yang menimpa anaknya. Menurut laporan berita yang dipublis oleh kv14 di tahun 2018 ya, pada saat kematiannya Fabiola mengalami memar di kepala, wajah dan tulang rusuknya. Polisi menangkap seorang pria bernama Lalo Anthony Castrillo dan menuduhnya melakukan pelecehan anak dan juga pembunuhan. Dalam berita itu dia berkata si pembunuh putri kami ini masih bebas dan sulit bagi kami karena kami terus terusan disuruh bersabar. Menurut gue ya ini sih ngeri sekaligus juga sedih ya. ngeri karena kita tau bahwa ada anak kecil yang bergentayangan di sebuah komplek kuburan. Sedih karena kita tau bahwa anak kecil ini itu meninggal akibat sebuah tragedi dan sampai sekarang kasusnya pun belum terpecahkan. Jadi ya kita doain aja semoga keluarganya tabah dan hantu anak kecil ini bisa bermain dengan damai. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jumat lo. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel EwingHD karena akan ada banyak banget video malam jumat lainnya so subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di video malam jumat selanjutnya. Good night...